Intro Impact Kids Hai hai selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Wah semuanya lebih ceri ya hari ini Semuanya lebih suka cita karena kalian sudah siap Untuk bersama-sama belajar dalam Impact Kids Nah kita mau mulai dulu kita sebelumnya harus berdoa dulu ya Minta pertolongan Tuhan Yuk lipat tangannya matanya ditutup Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Kau menolong kami Kami dapat siap untuk pada saat ini hati kami, pikiran kami Tuhan tolong agar dapat fokus pada saat kami mendengarkan Impact Kids Dan Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini Terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sudah siap Alkitabnya? Coba mana lihat Alkitabnya disiapkan yuk Kita mau belajar lagi hari ini dari kitab apa ya Kemarin sudah disebutkan Kitab Kejadian Kita lanjutkan cerita yang kemarin ya Kitab Kejadian Pasal yang 37 37 Ayat 12 sampai 36 Wah agak panjang nih Tapi nanti anak-anak boleh baca ya Minta tolong papa sama mama Untuk membacakan buat kalian Dari Kitab Kejadian Pasal yang ke 37 Ayat 12 sampai 36 Nah ceritanya tentang apa ya lanjutannya Nah ketika pada saat itu Yusuf sedang bermain-main di ladang Dan ketika dia sedang bermain-main di ladang Eh papanya memanggil dia Bapak Yaakob memanggil Yusuf Yusuf sini Wah lagi asik nih main Yusuf sebenarnya gak mau Aduh lagi seru nih permainannya Tapi bapaknya memanggil dia Dan dia datang dengan taat Iya bapak katanya Lalu bapak Yaakob mengatakan Yusuf tolong dong Liatin kakak-kakak kamu Kakak-kakak kamu sekarang Sedang mengembalakan domba Di dekat si kem Kamu harus kesana ya Melihat bagaimana keadaan mereka Dan juga memberi kabar kepada ayah nanti ya Apa yang sudah mereka lakukan disana Oke deh kata Yusuf Aku akan pergi Lalu dia segera mengambil jubahnya yang indah Dari ayahnya Dan dia pergi Dengan segera Tanpa menunda-nunda Ketika diberi perintah oleh ayahnya Dia segera pergi Dan dia mulai mencari Dimana ya kambing domba ayahnya Dimana kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba Dia cari kesana Eh tidak ada Cari kesana lagi Tidak ada Eh tapi dia melihat ada seorang bapak Dan dia menaikkan Pak lihat gak kakak-kakak aku Dia sedang mengembalakan kambing dombanya Oh iya dia sudah berjalan Dia sudah pindah kesana Oke pak terima kasih Lalu Yusuf segera pergi kesana Dan ketika dia sedang berjalan Dari kejauhan kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf Bagaimana kakak-kakaknya senang? Tidak kakak-kakaknya bagaimana? Sebenarnya iri kepada Yusuf Tidak suka kepada Yusuf Karena Yusuf kemarin sudah menceritakan mimpi yang Wah yang sebenarnya kurang bagus ya Buat kakak-kakaknya Menyembah kepada Yusuf Wah kakak-kakaknya tidak suka dan marah kepada Yusuf Dan dia bilang Ayo sekarang kesempatannya kita bunuh Yusuf Kan dia tidak tahu Ayah kita kan tidak tahu Wah tapi kakak yang satunya Ruben bilang Jangan kita jangan membunuh dia Kasian dong Tapi Yusuf sudah sampai Dan kakak-kakak yang lain segera Mengbuka jubahnya Yusuf Dan mengambil Yusuf memeluk Dan masukkan ke dalam sumur yang kering Dan Yusuf ditangkap disitu Wah Yusuf sangat takut Sebenarnya ada apa kak? Ada apa ini? Kenapa aku diikat? Kenapa aku dilempar ke dalam? Sumur Tapi kakak-kakaknya sangat marah Kakak-kakaknya benci kepada Yusuf Karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya Wah Yusuf sangat ketakutan di dalam sumur itu Sumur itu gelap dan sangat dingin Wah Ruben berkata Wah tidak baik kita melakukan ini Dan benar saja Lama kemudian ada beberapa orang yang lewat Orang Ismail sedang lewat Dan kata kakak yang satunya Yuk kita jual saja Yusuf Untuk apa kita bunuh dia? Kita gak dapat hasil apa-apa Yuk kita jual saja kepada pedagang itu Supaya kita dapat uang Dan benar saja pak Bapak mau menjual budak Apakah bapak mau? Wah bapak itu ketika melihat Yusuf Badannya sangat gagah Bagah bersih dan sangat ganteng dan sangat baik kelihatannya Mau pedagang itu langsung segeram membeli Yusuf Dan Yusuf diikat dan dibawa pergi Dan bagaimana dengan kakak-kakaknya? Mereka mencari ide Mencari akal Mereka mengambil jubah Yusuf itu Dan dipercikan ke dalam darah domba Mereka menyembelih kambing domba Dan darahnya dipercikan kepada jubah yang bagus itu Dan segera mereka membawa jubah itu kepada ayah mereka Kepada bapak mereka Bapak Yaakub Dan ketika bapak Yaakub melihat jubah itu bagaimana? Wah bapak Yaakub menangis Bapak Yaakub sangat sedih Karena anak yang sangat dikasihinya Sudah mati, sudah meninggal Dan kakak-kakaknya sangat sedih juga Karena dia melihat bapaknya sangat sedih Dan dia berkata Bapak Yaakub Tadi Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas Dan kami menemukan ini jubahnya Wah bapak Yaakub sangat sedih Wah kita belajar dari ini Bagaimana Yusuf melakukan dengan tulus hati Ketika dia disuruh oleh ayahnya Walaupun saat itu dia mungkin sedang asik main Sedang asik melakukan hal yang lain Tapi dia dengan segera Datang kepada ayahnya Dan melakukan segala tugas yang dikerjakan Harus dikerjakan oleh ayahnya Dan dia cepat-cepat melakukan Dan dia melakukannya dengan segera Dan dengan suka cita Dia dengan tulus hati Dengan jujur Dia melakukan apa yang harus dilakukan Dia harus bertemu dengan kakak-kakaknya Walaupun sebenarnya Yusuf sudah tahu Bahwa kakak-kakaknya tidak suka kepada dia Kakak-kakaknya benci kepada dia Tapi Yusuf dengan tulus hati Melakukan tugasnya Dan dia datang kepada kakak-kakaknya Walaupun apa yang terjadi pada akhirnya Ya Yusuf harus ditangkap Oleh kakak-kakaknya yang sangat tidak suka kepada dia Dan Yusuf harus dijual Ketempat yang jauh Sebenarnya Yusuf bagaimana sedih Karena dia tidak bisa berjumpa lagi Dengan ayahnya yang sangat dikasihinya Dan harus pergi jauh Dan tidak bertemu dengan siapa-siapa yang Dia tidak kenal Tapi karena Yusuf Seorang yang tulus hati Tapi dia melakukannya Nah kita mau belajar seperti Yusuf ya Kita mau menjadi anak-anak yang jujur Kita mau menjadi anak-anak yang tulus hati Berkata yang baik Melakukan hal-hal yang baik Yuk sekarang kita berdoa ya Tuhan Yesus kami mengucap syukur Untuk firman Tuhan pada hari ini Kami diingatkan kembali Tuhan Agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang jujur Anak-anak yang melakukan segala sesuatunya Dengan tulus hati Kami yakin dan percaya Tuhan Tuhan akan menolong kami Ketika kami melakukan setiap kegiatan kami Baik ketika kami sedang kesulitan Melakukan tugas-tugas kami Engkau pasti akan menolong kami Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Anak-anak sudah mengikuti Impact Kids dengan baik Sampai jumpa besok Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih Terima kasih Terima kasih